Apakah benar seorang yang mempercayai bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad SAW adalah utusannya hal itu cukup baginya untuk masuk surga? Jawaban, Alhamdulillah, Islam itu tidak cukup hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat saja. Bahkan, harus merealisasikan syarat kedua syahadat ini agar orang yang mengucapkan itu menjadi Muslim yang benar. Rukun Islam itu adalah keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Dari Ubadah bin Sulamit RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang mengucapkan, Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah saja dan tidak ada sekutu baginya dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba dan utusannya dan meyakini bahwa Isa adalah hamba Allah, anak dari hambanya serta kalimatnya yang dihembuskan ke Mariam dan ruh darinya dan meyakini bahwa sesungguhnya surga itu nyata dan neraka itu nyata. Maka Allah akan masukkan ke dalam surga dari pintu yang delapan yang dikehendaki. Hadis Riwayat Bukhari nomor 28 dan Muslim nomor 3252 Syekh Abdurrahman bin Hassan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, Ucapan, Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yakni orang yang mengucapkan tahu artinya mengamalkan isinya luar dalam. Dalam dua kalimat syahadat itu harus ada ilmu, keyakinan, dan beramal dari kandungannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan firmannya kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran sementara dia dalam kondisi mengetahuinya. Adapun kalau cuma sekedar ucapan saja tanpa mengetahui maknanya, tidak yakin, tidak beramal dengan kandungan yang ada di dalamnya, termasuk berlepas diri dari kesyirikan, ikhlas dalam ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan lisan, amalan hati dan anggota tubuh, itu tidak akan bermanfaat menurut kesepakatan ijma ulama. Al-Qurtubi Rahimahullah berkata di kitab Al-Mufhim ala Sohihil Muslim, Bab tidak cukup hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat, bahkan harus ada keyakinan dalam hati. Penjelasan ini mengingatkan akan sesatnya pemahaman Madhab Murjiah Radikal yang mengatakan bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat itu cukup dalam beriman. Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan akan kesesatannya. Bahkan, ia adalah madhab yang telah diketahui sesatnya dalam syariat bagi orang yang memperhatikan. Karena hal itu berarti dibolehkannya sifat kemunafikan. Sementara, menghukumi orang munafik dengan keimanan yang benar itu adalah jelas-jelas salah. Dalam hadis ini ada yang menunjukkan hal itu, yaitu pada ucapan, syarat syahadah la ilaha illallah itu ada tujuh syarat. Tidak bermanfaat orang yang mengucapkannya, kecuali kalau terkumpul semuanya. Secara global syarat tersebut adalah Pertama, ilmu yang menafikan kebodohan. Kedua, yakin yang meniadakan keraguan-keraguan. Ketiga, penerimaan dan meniadakan penolakan. Keempat, merealisasikan yang meniadakan meninggalkan. Kelima, ikhlas yang meniadakan kesyirikan. Keenam, jujur yang meniadakan kebohongan. Ketujuh, kecintaan yang meniadakan kebalikannya, yaitu kebencian. Syarat syahadah Muhammad Rasulullah adalah sama dengan persyaratan syahadah la ilaha illallah. Hal tersebut telah disebutkan dengan dalil-dalilnya di dua jawaban soal nomor 12295 dan 9104. Wallahu'a'lam.